Masa tunggu haji di Kabupaten Serolangun saat ini terbilang sangat lama. Dimana saat ini jika jamaah ingin mendaftar untuk pergi ke Tanah Suci, maka masa tunggu mencapai 22 tahun. Calon jamaah baru dapat berangkat ke Tanah Suci. Hal ini dilihat dari daftar antri saat ini yang sudah mencapai lebih dari 3.000 orang. Sementara itu lamanya masa tunggu dilihat dari kuota haji Kabupaten Serolangun yang tidak dapat diprediksi. Seperti kuota haji Kabupaten Serolangun pada 2019 mendatang. Menurut Kemenak Serolangun M. Satar, hanya ada sekitar 185 orang jamaah saja di tahun depan yang dapat diberangkatkan. Hal ini menurun dari kuota haji tahun ini yang mencapai lebih dari 200 orang. Kepala Kementerian Agama Serolangun M. Satar mengatakan, saat ini pihak panditi haji akan memberikan kuota khusus untuk lansia, namun tidak dapat dipastikan berapa orang. Sementara itu lansia yang akan didahulukan keberangkatan ke Tanah Suci. Dengan syarat minimal sudah 3 tahun mendaftarkan diri sebagai calon jamaah. Lansia itu ada diberikan kuota, kuota lansia nanti setelah kelunasan ya, kelunasan pertama nanti ada kuota lansia. Nah kuota lansia ini juga tidak pasti setiap daftar langsung wisau nanti masuk itu. Artinya ada limit waktunya yang sudah mendaftar, kalau bukan 3 tahun, nah itulah nanti akan diinventarisir sesuai dengan umur, apakah dia terjadi.